Halo semuanya Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Nah di video kali ini Aku akan bikin bolu pisang Yang super lembut, montok Mulus banget Kempus-kempus Nah disini aku menggunakan 4 putih telur Nah untuk opennya disini aku menggunakan Open tangkring Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Sampai nonton video ini jangan lupa like Dan seharusnya banyak-banyaknya Keseluruh sosial media kalian Dan yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Makasih Nah ini pas dipotong Berasa lembut banget Nah ini wangi banget pisangnya Nah ini keliatan banget lembut Ini pas dimakan enak banget Pokoknya kalian wajib cobain Bahannya disini aku pakai 250 gram atau 1 per 4 kilo tepung terigu Perhatiin sedang Disini aku pakai merek segitiga biru Untuk tekaran sendok ini Nggak terlalu tinggi menggunung Dan nggak terlalu rata Tapi ini cembung atau munjung Nah ini setara dengan 25 sendok makan 200 gram gula pasir Untuk tekaran sendoknya seperti ini Nah ini sekitar 16 sendok makan 4 putih telur ukuran sedang 300 gram pisang Atau setara 9 buah pisang Nah kalau ukurannya besar Ini sekitar 5 ya 5 buah Nah disini aku pakai pisang lumut 1 sendok TSP Setengah sendok T baking powder Setengah sendok T garam Vanili cair Dan 150 ml minyak Sekarang akan aku hancurkan pisangnya Dengan menggunakan garpu Nah kalau pengen cepat Boleh menggunakan blender Nah untuk pisangnya Boleh pakai pisang apa aja ya Asalkan si pisangnya itu Benar-benar matang Ini udah cukup Pisangnya pun udah lembut Pertama-tama siapkan wadah Lalu masukkan 4 butir telur Nah pastikan Wadah yang kita gunakan Atau alat yang kita gunakan itu bersih Bebas dari minyak Ataupun air Nah kenapa Bolunya itu Sering bantat Padahal kan Recepnya itu sama Nah jadi Kalian pastikan dulu Alat yang kalian gunakan itu Bersih atau enggak Lalu masukkan SP Kalau gak ada SP Kalian boleh pakai TBM Atau ovalet Lalu masukkan paneli cair Kalau gak ada yang cair Boleh pakai yang bubuk Lalu masukkan gula pasir Nah ini semua bahannya Akan aku mixer ya Ini akan aku mixer Dengan kecepatan tinggi Sampai kental Putih Dan berjejak Nah disini aku mixer Sekitar 8 menit Ini udah kental Putih dan berjejak Nah ini jangan terlalu Over mix juga ya Karena kalau terlalu Over mix Ntar si bolunya itu Bakal bantat Atau amblas Nah sekarang kita matikan mixernya Lalu kita masukkan Pisang yang udah Tadi kita hancurkan Sekarang kita mixer lagi Dengan kecepatan rendah Ini sekitar setengah menit Nah ini jangan terlalu lama ya Asal tercampur rata aja Ini udah cukup Nah sekarang kita matikan aja mixernya Nah sekarang akan aku masukkan Bahan keringnya Nah ini diayak ya Supaya gak ada adonan yang bergerindil Masukkan tepung terigu Baking powder Dan garam Kita aduk-aduk sebentar Supaya ntar pas dimixer Tepungnya itu gak berterbangan Nah ini akan aku mixer Dengan kecepatan paling rendah Nah ini sekitar 1 menit Jangan terlalu lama Kalau terlalu lama Ntar si bolunya itu bantat Lalu masukkan minyak sayurnya Nah untuk minyak Kalian boleh ganti Dengan margarin atau mentega Nah untuk ukurannya Sekitar 150 gram Nah kalau pakai margarin atau mentega Nah itu gak usah pakai garam ya Nah ini udah cukup Udah tercampur rata Nah sekarang kita matikan aja mixernya Nah ini akan aku aduk Dengan menggunakan spatula Dengan teknik aduk balik Dari bawah ke atas Supaya gak ada endapan tepung terigu Dan minyak di bawahnya Disini aku udah siapkan loyang Ukuran 24 cm Kalian bisa pakai ukuran 22 cm Ini udah aku alesi dengan margarin Lalu dikasih taburan tepung terigu Supaya gak lengket Lalu kita tuang adonannya Tentakan beberapa kali Agar udara yang terperangkap bisa keluar Untuk yang terakhir Nah sekarang kita kasih topping Nah disini aku kasih toppingnya itu pisang Nah untuk toppingnya itu Motongnya tipis-tipis Supaya ntar si toppingnya itu gak ambles ke bawah ya Nah untuk topping disesuaikan lagi Sesuai selera kalian masing-masing Ini tinggal kita oven ya Sini aku udah panaskan oven Ini ovennya udah panas Nah sekarang kita masukkan bolunya Nah ini akan aku oven selama 55 menit Dengan api sedang cenderung ke kecil Atau sampai mateng Atau disesuaikan lagi dengan oven dan kompor masing-masing Kalau sudah 40 menit Nah sekarang ini akan aku pindahkan Bolunya ke rak atas Supaya matengnya itu merata Atau si atasnya itu agak kering Nah kalau pakai oven yang ada lubang atasnya Nah itu gak usah ya Kalian tinggal buka aja Lubang atasnya Nah ini akan aku oven lagi selama 15 menit Jadi totalnya itu 55 menit Ini udah 55 menit Udah mateng Nah sekarang akan aku keluarkan bolunya Atau kalian mau memastikan bolunya mateng atau enggak Kalian boleh dites tusuk ya Bolunya Nah seperti ini hasilnya Sekarang akan aku keluarkan bolu dari loyangnya Nah ini masih dalam keadaan panas ya Bolunya Sekarang kita balik bolunya Nah seperti ini Cantik banget Montok Nah ini dia Bolu pisang yang super lembut Super montoknya Udah jadi Nah hasilnya seperti ini Nah ini tuh lembut banget Kalian wajib cobain Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Selamat mencoba Sedan trik Supaya bolunya itu Ngembang Nggak bantat Nah kenapa Bolunya itu bantat Padahal Resepnya sama Nah yang pertama Pastikan bahan Yang kita gunakan itu Masih fresh ya Misalnya telur Baking powder Dan es penna Untuk telur Kalian jangan Gunakan yang dari kulkas Kalian pakai yang suhu ruang Yang kedua Alat yang kita gunakan itu Pastikan bersih Bebas dari minyak Ataupun air Yang ketiga Kalian mixer telurnya itu Sampai kental Putih dan berjejak Dan yang keempat Pas mixer Tepung terigu Nah itu jangan terlalu lama ya Kalau terlalu lama Otomatis Si bolunya itu Bakal bantat Atau amblas Nah itu aja Penjelasan dari aku Semoga bermanfaat Untuk lebih jelasnya Aku tulis di description book ya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati